Hai wa'intau tu ni'akmat Allahi latuk suha andai kata kalian semua mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan latuk suha maka tidak akan pernah kalian bisa untuk menghitungnya sangking saking banyak kalian harus tahu bahwa nikmat paling agung nikmat paling besar yang telah Allah berikan kepada kita semua tidak lain yaitu apa nikmatnya Islam dan nikmatnya karena apa karena sehidat apapun seseorang sepandai apapun seseorang sedirmawan apapun seseorang tanpa membawa label Islam dan tanpa membawa label iman maka enggak ada jaminan bagi mereka bisa masuk untuk bisa masuk surga dan jaminin sampean berarti jaminin sampean daripada para jenius para ilmuwan yang ada di Amerika sana masih lebih bekan sampean ya itu meskipun dapat pinter dan juga masih singa iman jadi Alhamdulillah itu patut kita syukuri betul ya 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 patut kita syukuri jadi jadi so go sing syukur bakal makmur nangin jing awak diri kufur atur ngur babak bergi Al-Quran sampean makmur la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi la'shadid syarati syukur Kalau kita Ngukuri insya Allah Allah akan memberikan Tambahan dari nikmat Yang telah diberikan kepada kita Kita semua Andai kata kita mau menghitung Dari banyaknya nikmat Yang telah Allah berikan Bisa gak kira-kira Andai kata kita Mau menghitung Dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan Bisa gak kira-kira Gakkan pernah bisa Andai kata kalian semua Mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan Maka tidak akan pernah Kalian bisa menghitungnya Sangking Sangking banyak Sangking banyak Jangankan yang kita minta Yang tidak kita minta pun Allah semua telah berikan Apa contoh diantaranya Tangan Apa contoh diantaranya Telinga Apa contoh diantaranya Kuping Telinga Apa contoh diantaranya Hidup mata Dan seterusnya Yang jadi pertanyaan Pernahkah kita sekali saja Minta kepada Allah Ya Allah beli saya tangan Ya Allah beli saya telinga Pernah gak kira-kira Pernah gak Siapa ini Faris Yang tidak kita minta saja Allah berikan Coba Yang tidak kita minta saja Allah berikan Apalagi kalau kita Mau minta Padanya Pasti Janji Allah Untuk Astajib 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 Pasti Allah akan kabulkan Apa yang telah kalian minta Gak sekarang Gak besok Gak besok bisa jadi minggu depan Gak minggu depan Bulan depan Gak bulan depan Tampak Ya kapan-kapan Seumur hidup kalian Belum diberikan Jadi apa yang kalian minta Insya Allah Akan diberikan Pada anak Bersambung Atau gak enak Nah karena Berbanyak kita Minta kepada Allah Yang kita Yang tidak kita minta Allah berikan Nah pokoknya Sampai kapapun Kalau kita Mau menghitung Dari banyaknya Nimat yang telah Allah berikan Tidak akan Pernah bisa Ya sebagaimana Ayat tadi Itu terkait tentang Kelomanan Allah Ya Kekuasaan Allah Jadi kekuasaan Allah Sungguh luar biasa Gak ada bandingannya Ya Gak ada bandingannya Malah ini Dalam satu ayat Dikadakan Lauka Nalbahru Midah Dan Liga lima Jirobi Ya Ini Akhir dari Suat Al-Kahri Lauka Nalbahru Andai kata Lauka Midah Dan dijadikan Sebagai Dintang Liga lima Jirobi Untuk Menulis Ya Kekuasaan Allah Keagungan Allah Kelomanan Allah Pemberian Allah Yang telah diberikan Kepada kalian semua Langasidah Maka akan Habis Itu lautan Kau bala Andang pada Kalimat Burabi Sebelum Habisnya Kalimat Allah Yang akan Ditulis Walau Jikna Dimistri Himadada Meskipun Ditatakan Satu lautan lagi Bangga Dari ayat yang kami Baca Bangga Andai kata Lautan Dijadikan Tinta Untuk Menulis Apa yang telah Allah Berikan kepada Kita semua Maka akan Habis itu Tinta Akan Habis itu Lautan Sebelum Habisnya Pemberian Allah Yang telah Kita Kita Terima Walau Jikna Dimistri Himadada Meskipun Distatakan Satu lautan lagi Gak akan Pernah Bisa Gak akan Pernah Sampai Paham Makanya Mari kita Syukuri Dari semua Yang telah Allah Berikan Khususnya Kenikmatan Berupa Ni'matul Islam Wa ni'matul Iman Alhamdulillah Rukhita Amin Terus Terima kasih